Ibu saya sakit pinggang dan juga dengkul, seperti pengapuran, sampai kadang rusak untuk berjalan atau bangun. Solusinya apa? Kalau ibunya gemuk, turunkan berat badannya. Itu dulu. Sebab kalau berat badan diturunkan, insya Allah nyerinya, radangnya bisa hilang. Terima kasih telah menonton. Apa sarannya kalau sudah pengapuran? Ya jelas, pengapuran itu kan asam. Jadi kenapa zaman sekarang banyak orang osteoporosis? Tidak heran, yang dimakan asam semua. Nasi asam, beras putih itu asam, gula asam, minyak asam, tepung asam. Akhirnya tubuhnya menunjukkan tanda asam. Tanda orang asam apa? BAB-nya bau, kencingnya bau, bau asam. Makanya kalau yang kebanyakan makan jengkol atau peti, bau urinnya kan asam banget. Kemudian keringatnya bau asam, badannya bau asam. Apalagi pikirannya asam. Pikirannya asam itu apa? Tidak banyak syukur-syukurnya. Lalu lu ngajar terus tiap hari. Ngeliat orang, gak ada bener dia. Sakit itu orangnya. Ngeliat gelas kayak begini, gak ada gelas. Gelas itu isinya setengah, air. Dia ngeliatnya, kenapa gelas itu gak disi penuh? Begitu, itu asam. Kenapa bayi itu, kenapa bayi itu nyenengin? Nyenengin. Kalau bayi yang masih minum asih. Karena dia minum asih kan. Bapak-Ibu tahu kenapa asih itu sehat? Karena pH asih itu sama kayak zam-zam. Bapak-Ibu cek pH asih, sama kayak zam-zam. Jadi azam itu kalau secara struktur manusia, gen-gen kita itu memang berada pada ikatan yang sangat alkali. Makanya Allah ciptakan lebih banyak sayur dan buah. Sayur dan buah itu alkali semua. Ada beberapa jenis yang memang asam. Kayak durian, asam. Tapi kalau asam dari alam relatif aman-amannya asal tidak berlebihan. Coba bayangkan seandainya. Bayi itu kan bau badannya asik. Kencingnya pun gak bau. BAB-nya, fesasnya kadang-kadang sama ibunya itu sambil nyanyi-nyanyi ibunya itu bersihin fesasnya. Ketika dia ee gitu kan, maaf. Bayangkan kalau seandainya 6 bulan itu sudah dikasih gorengan, nasi uduk. Mukanya kayak apa tuh bayi gitu. Dan langsung terjadi perubahan wang, bau. Ketika mulai masuk makanan pendamping asih. Betul? Gitu. Jadi termasuk osteoporosis, obatnya apa? Ya paling mudah sih ya. Paling mudah tuh ya. Salah satunya adalah Coba bikin makan kale. Kale. Kale tuh kalsiumnya tinggi banget. Kalau gak seledri. Itu membantu soalnya. Bagaimana pola makan bagi orang yang sudah tidak memiliki kandung-kempeduh? Kandung-kempeduh itu kan fungsinya meluruhkan lemak. Maka jangan terlalu banyak lemak. Pertanyaannya, saya gak makan jeruan tiap hari. Tapi Anda makan sumber lemak dari yang lain, yaitu gula. Jadi gula gak dipakai jadi lemak. Jadi yang banyak-banyak gula.